Hai panorama keindahan alam Gunung Selamet tepsona sejauh mata memandang ku merasakan kebahagiaan kaki terus melangkah dalam penasaran lelah dalam dakian demi mencapai tujuan semua terbalas ketika sampai pada ketinggian panorama alam terhampar luas bangkitkan imaji dan sejauh mata memandang ditemukan kedamaian suatu pemberian Tuhan yang tak boleh disiasiakan Terima kasih telah menonton 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 Sebenarnya kita bisa menemukan ciri-ciri surat yang eksotis dan ciri-ciri yang langka Kita lanjutkan Terima kasih Oke teman-teman Ini adalah jenis lipan raksasa ini teman-teman Lipan atau kelabang Nah hewan ini adalah hewan arthropoda yang tergolong dari kelas Yang tergolong dari kelas cilopoda dan bukafilm meripoda Nah kelabang adalah hewan metamerik Yang memiliki sepasang kaki di setiap ruas tubuhnya teman-teman Hewan ini termasuk hewan yang berbisa dan termasuk hewan nocturnal Kenapa dia keluar pada sore hari ini teman-teman Nah mungkin ini kan sudah termasuk sore ini menjelang malam ini teman-teman Nah mungkin dia sudah mulai beraktifitas karena udara di sini Ini kita sedang berada di ketinggian Sudah sekitar berapa? Masih lihat Seribu tiga ratusan ya? Hampir seribu lima ratus Hampir seribu lima ratus atau seribu empat ratus nih teman-teman Nah dengan hawa dengan suhu yang sangat dingin ini Si kelabang besar ini atau skolopendra ini teman-teman Dia sudah mulai beraktifitas Sudah mulai keluar dari sarangnya teman-teman Nah kelabang ini atau jenis skolopendra ini Ini termasuk binatang yang berbisa walaupun kurang membahayakan untuk manusia Sedikit sekali resiko fatal dengan gigitannya Tapi ini termasuk hewan yang berbisa Jadi kita harus tetap sehati Kita harus tetap ekstra hati-hati ini teman-teman Nah cantik banget ini teman-teman Nah kelabang ini karena dia adalah masih termasuk hewan artopoda Dia memangsa pada serangga-serangga dan binatang-binatang yang lebih kecil ukurannya dari dia Seperti katak-katak dan binatang-binatang kecil lainnya ini teman-teman Oke saya kira cukup ya untuk pengenalan untuk review kelabangnya Kita lepas lagi biar kasihan Biar dia berkembang biak Biarlah alam yang merawatnya teman-teman Kita jaga kelestariannya Oke Dadah Sekolah Pendera Kelabang cantik Dadah Oke kalau gitu kita lanjut lagi pengenalan kita teman-teman Kita harus melalui sungai-sungai gunung ini yang sangat dingin Nah seperti es teman-teman Untung kita ditemani sama mas Kenyut Dia asli warga sini Jadi dia sangat menguasai sekali medan-medan di pegunungan sini teman-teman Bagaimana mas Kenyut ada jalan Oke siap Belum selesai sampai disini Dan kami akan terus menyusuri sungai-sungai di pegunungan ini Sampai ke atas sana Ikuti terus perjalanan kami di part 2 Jangan lupa yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa subscribe Terima kasih telah-sefait Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!